Pemirsa kasus penyanderaan bayi oleh seorang rentenir di kota Parepare, Sulawesi Selatan terus menjadi perhatian. Orang tua bayi yang didampingi oleh sejumlah aktivis perlindungan perempuan dan anak melapor ke polisi. Sebelumnya bayi yang masih berumur 2 minggu disandera oleh rentenir nantaran orang tua bayi belum lunasi hutang sebesar 3 juta rupiah yang dipinjam untuk membiayai persalinan. Didampingi aktivis perlindungan perempuan dan anak, orang tua bayi Nindi mendatangi mapolres Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka melaporkan penyanderaan yang dilakukan oleh rentenir terhadap bayi mereka yang baru berumur 2 minggu. Tidak hanya itu, orang tua bayi juga mengaku mendapat ancaman dari sejumlah orang yang diduga suruhan rentenir sejak kasus penyanderaan ini diketahui publik. Kapolres Parepare, Ajun Komisaris Besar Polisi Pria Budi mengatakan kasus penyanderaan bayi ini adalah prioritas polisi. Dan jika memang ada indikasi pidana dalam kasus ini, maka pihaknya berjanji akan menindak lanjuti. Jadi tidak ada tolong menawar, Pak. Kalau memang ada indikasi pidana di permasalahan ini, tidak usah ragu. Saya berkomitmen di sini. Kalau memang ada situ namanya trafficking in person, human trafficking, kata yang pengapa-pengapa di luar itu. Kalau memang ada tidak pidana perbankan di situ yang dilanggar, kami siap dari Polres Parepare berkomitmen untuk itu. Kasus penyanderaan ini juga menjadi perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Hiyembise. Yohana menekankan agar aparat segera mengusut tuntas kasus penyanderaan bayi tersebut. Menurut Yohana, kasus penyanderaan bayi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang jelas nanti dilaporkan ke Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak supaya tidak boleh didamaikan, justru harus ditangani secara serius di aparat penegak hukum, yaitu mulai dari kepala. Harus dilaporkan ke kepolisian sehingga ditangani. Sebelumnya sang ibu bayi Dewi Ulandari menjelaskan penyanderaan bayi bermula ketika dirinya diminta membayar utang sebesar 3 juta rupiah oleh seorang rentenir yang sebelumnya ia pinjam untuk biaya persalinan. Namun karena tak mampu membayar tepat waktu, rentenir tersebut mendatangi rumahnya untuk mengambil bayi yang diberi nama Nindi yang baru berusia beberapa hari. Tidak ada kecurigaan karena rentenir beralasan ingin membawa Nindi jalan-jalan. Namun selama 3 hari, bayi tersebut justru ditahan oleh rentenir dan baru bisa diambil jika hutang telah dilunasi. Bayi Nindi sendiri akhirnya berhasil dibebaskan setelah orang tua bayi mendapat bantuan dari aktivis perlindungan perempuan dan anak. Dari pare-pare Sulawesi Selatan, Abdillah memberitakan.